assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel saya lupus custom konten kali ini saya akan membahas tentang cara mengecas aki ya ini cascasan aki merek zenko next generation technology ya automatic ya ini dia ada dua jadi dua belas dan dua puluh empat jika akinya dua belas kita pilih yang dua belas ya ini pemilihnya ini jangan sampai salah ini kalau salah akinya bisa meledak soalnya pengecasan 24 itu biasanya antara 25 ke 27 volt yang masuk ke aki ya kalau yang dua belas itu antara 13 koma sampai 14 koma jadi jangan sampai salah pemilihan ini ya selektornya oke kita langsung aja coba ya kutub positif kita taruh di positif seperti ini ini kita yang akan nyoba yang dua belas volt ya dan yang negatif taruh di negatif disini ada tandanya nah ini negatif dan sana positif ya jadi ada tandanya terus kita pastikan ke dua belas ya kita nyalakan jangan lupa tekan auto nya kalau lupa tekan auto dia nggak masuk aginya apa maksudnya pengecasannya lalu kita cek ya harus yang masuk itu berapa kita cek harus yang masuk berapa pakai avometer kita lihat pengecasan aki itu yang bagus tuh 13 koma sampai 14 koma jadi aki nyaman dari kerusakan nah ini 14 koma ya ini kayak alternator di mobil dia 14 koma sekian lah jadi aki itu tidak sampai mengalami kerusakan dan disini sudah auto ya sebenarnya kalau udah penuh dia udah ngekat 14 koma sendiri tidak masuk arus lagi tapi alangkah amannya kita harus ngecek terus kayak gini kalau itunya sudah tidak bertambah jadi 14 koma 32 tidak bertambah itu aki berarti udah penuh caranya seperti itu oke semoga bermanfaat informasi dari saya jangan lupa subscribe like komen share wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati